Intro Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atau Wakabah Intelkam Irjen Polusi Suntana berkunjung ke DPP LDI pada Rabu 3 Februari 2021. Silaturahim tersebut untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antara kepolisian dengan ormas-ormas Islam. Dalam pertemuan itu, Suntana menyatakan rasa bangganya telah bekerjasama dengan LDI mulai dari Tingkat Pengurus Anak Cabang atau PAC hingga DPP LDI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtidmas. Dalam pertemuan tersebut, Suntana prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia terkait dengan penggunaan media sosial. Dalam dunia sosial media, tidak cepat-cepat memberikan komen. Dahulu kita jelas kalau satu media itu ada wartawannya, ada timretnya, ada yang punya korannya dan lain-lain. Sekarang everybody can be a reporter. Everybody bisa buat berita dan lain-lain bisa sharing. Saran kita sering kita sampaikan, jangan sharing sebelum kita lihat. Jadi kalau itu kita sampaikan, tidak mudah terkrokasi untuk membuat, memberikan komen kepada berita-berita yang belum dicek kebenarannya. Bertabayun, kita bertabayun. Sementara itu, Sekretaris DPP LDI, Roberto Sidauruk, di hadapan para petinggi Polri tersebut memaparkan delapan bidang program kerja LDI, yaitu dakwah, kebangsaan, pendidikan, energi terbarukan, kesehatan dan orbat herbal, ekonomi syariah, pertanian, dan lingkungan hidup serta teknologi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.